Halo, selamat datang kembali di channel youtube Mui and His Project dan kali ini saya akan membahas tentang liburan saya ke negara Vietnam terutama di kota Ho Chi Minh City selama 4 hari 3 malam berangkat dari kota Surabaya saya menggunakan maskapai Air Asia yang akan transit ke Kuala Lumpur terlebih dahulu dan karena saya menggunakan 2 kode booking yang berbeda jadi setelah saya sampai di Kuala Lumpur saya harus keluar imigrasi terlebih dahulu dan masuk kembali untuk segera terbang menuju ke kota Ho Chi Minh City setelah terbang kurang lebih selama 2 jam dari kota Kuala Lumpur menuju ke Ho Chi Minh City akhirnya saya tiba di Tan Sonat International Airport yang ada di kota Ho Chi Minh City tidak perlu menunggu lama segera saya selesaikan urusan imigrasi dan segera menuju ke pusat kota dan kali ini saya tinggal di daerah distrik 1 dari bandara menuju ke daerah distrik 1 saya akan menggunakan public bus dan ini adalah bus yang akan membawa saya menuju ke distrik 1 jadi busnya adalah bus nomor 152 dan inilah di dalam bus 152 seperti inilah kondisinya dan harganya murah banget kita hanya membayar sekitar 5.000 dong saja nah inilah daerah distrik 1 dan saya tinggal di hotel ini kebetulan hotel ini juga dekat sekali dengan Bentan Market karena waktu itu sudah malam hari jadi saya hanya berkeliling di sekitar hotel saja dan mencari makan yang seadanya saja ya karena sudah lapar jadi saya tidak ada waktu untuk mencari-cari restoran terbaik mana yang harus saya kunjungi dan ini adalah situasi malam hari pada distrik 1 di kota Ho Chi Minh City masuk hari kedua pagi harinya saya masih menikmati santapan yang ada atau yang disediakan oleh pihak hotel dan sebatas informasi pada saat itu suhu di Ho Chi Minh City sudah mencapai 38-40 derajat celcius jadi ya sangat panas sekali dan rasanya sangat tidak menyenangkan untuk berjalan-jalan di siang hari jadi saya memutuskan untuk mencari coffee shop dan ini coffee shopnya juga sangat bagus sekali ini tempatnya tersembunyi dimasuk di sebuah pintu kecil dan naik tangga kecil untuk kopinya sendiri menurut saya kopi Vietnam yang disediakan atau yang disajikan oleh mereka sangat-sangat enak sekali nah ini adalah V Vietnam Restaurant restoran ini ramai sekali dan menyajikan V atau Nhi yang menjadi makanan tradisional atau makanan terkenal yang ada di negara Vietnam dan rasa dari V yang mereka sajikan memang enak banget ya dan kalau saya ada waktu untuk kembali ke Ho Chi Minh City saya pasti akan kembali lagi ke restoran yang satu ini kalau ini adalah beberapa tourist attraction atau tempat turis yang bisa kita saksikan di daerah listrik 1 dan waktu itu sudah sore hari dan cuaca pun juga masih panas akhirnya saya pun memutuskan untuk menuju ke bangunan yang satu ini dan ini adalah cafe apartemen jadi ini dulunya adalah apartemen yang kemudian disulap menjadi cafe-cafe cantik di dalamnya ada banyak sekali cafe shop yang bisa kalian pilih ya jadi silahkan kalian pilih mana yang menurut anda menyenangkan dan waktu itu saya memutuskan memilih satu cafe shop yang namanya adalah Meraki Cafe kenapa saya memilih itu saya milihnya juga random saja dan kebetulan dia punya ruangan dengan AC yang dingin sekali jadi saya memutuskan untuk berada di sana nah ini adalah egg coffee atau kopi telur yang saya pesan dan untuk rasanya oh Tuhan enak sekali untuk makan malam saya datang ke restoran yang satu ini dan banyak sekali review jelek tentang restoran ini tapi ketika saya di sana sangat kagum sekali ya karena servis mereka cukup baik dan makanan yang dihidangkan pun juga bagus rasanya pun juga tidak mengecewakan dan harganya masih terjangkau wah masuk hari ketiga cuacanya juga masih panas sekali dan akhirnya saat itu pagi-pagi saya masih menikmati sarapan sedikit lebih lama daripada hari sebelumnya karena wow di luar lombang benar-benar panas sekali destinasi pertama saya adalah Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts untuk tiket masuknya sekitar harganya 30 ribu dong dan ini adalah semacam bangunan tua peninggalan Perancis yang di dalamnya diisi oleh beberapa hasil kesenian yang sangat bagus sekali ya ada mulai dari patung sampai lukisan dan semuanya cakep-cakep di dalam ruangannya pun juga bagus sekali sangat menarik untuk dibuat foto-foto siang harinya saya menemukan sebuah cafe yang terletak di gang yang kecil sekali dan disini saya menghabiskan waktu untuk makan siang dan menikmati coffee karena siang hari juga di luar sana saat itu panas sekali jadi saya sedikit meluangkan waktu lebih lama disini untuk menikmati makanan dan minuman yang saya pesan nah ini adalah tourist attraction line yang bisa kita temui di daerah listrik 1 kota Ho Chi Minh atau kota Saigon dan ini adalah gereja katedral dan kebetulan saat itu sedang renovasi dan ini adalah kantor kantor pos pusat yang ada di kota Saigon bangunan tua juga peninggalan Perancis dan di dalamnya adalah ya kantor pos seperti pada umumnya yang kita bisa mengirim pos card kemana pun itu dan di dalamnya juga ada beberapa tuku souvenir yang murah-murah sekali karena saat itu sudah kehabisan ide mau ngapain lagi saya memutuskan untuk ikut night city tour bus yang harganya 145 ribu dong dan kita bisa beli di counter ticket yang ada di depan daerah Saigon Opera House jadi kita akan naik bus ini ya dan diajak berkeliling mengelilingi kota Ho Chi Minh City kurang lebih sekitar 30-45 menit dan ini adalah salah satu pemandangan yang saya dapatkan pada malam itu saya belum kembali ke hotel saya menemukan sebuah restoran dalam gang kecil dan situasinya saat itu sangat ramai sekali saya pun mencoba beberapa makanan yang mereka tawarkan dan dari segi rasa cukup menyenangkan segi porsi besar sekali jadi sangat cukup sekali untuk memenuhi perut pada malam hari itu masuk hari keempat waktunya pulang tapi sebelum pulang saya sempat mampir ke kedai kopi yang ada di dekat hotel saya namanya adalah Chaplin dan ini adalah kopi yang saya pesan pada waktu itu seperti kopi Vietnam pada umumnya rasanya sangat kuat sekali dan ya enak sekali nah untuk menuju airport saya memutuskan untuk naik grab atau taksi online karena pertimbangannya kalau saya naik plus saya tidak tahu kondisi kemacetan pada saat itu nanti seperti apa jadi daripada saya nanti ketinggalan pesawat lebih baik saya mencari taksi online saja nah situasi di bandara tansonat internasional waktu itu pun juga sangat-sangat panas sekali sebetulnya banyak AC pun tidak mampu menghalau panas yang ada di kota Ho Chi Minh pada saat itu malam hari akhirnya saya mendarat di bandara Chang'e internasional yang ada di negara Singapura dan saya akan stop cover disini beberapa waktu pada keesokan paginya saya sempat berkunjung ke pusat kota untuk mencari salapan yang ada disana dan ini adalah makanan pagi yang saya nikmatin pada saat itu siang harinya saya akan segera kembali menuju ke Chang'e airport dan sempat menikmati makanan lezat yang satu ini dan ini merupakan akhir liburan singkat saya dan terima kasih semua yang sudah untuk menyaksikan video saya dan mohon like komen dan juga subscribe-nya kita akan ketemu lagi di trip-trip berikutnya thank you semuanya sampai jumpa terima kasih